Yang terhormat, Bung RG, Bung BKH yang saya hormati, Bapak-Bapak dari Sekretariat Jenderal Komisi Judisial Republik Indonesia dan seluruh rombongan, Sekretaris Mahkamah Agung dan seluruh rombongannya, dan juga teman-teman dari Mahkamah Konstitusi yang sangat saya hormati. Jadi saya menyimak presentasi yang disampaikan dan ini adalah tahap-tahap akhir anggaran yang baik yang sudah pagu indikatif dan yang dikabulkan dan nanti mungkin sekitar tanggal 9 atau tanggal 10. Yang jelas sebelum habis ini sudah harus diketop, berapapun anggaran yang sudah didapatkan oleh teman-teman nanti dipanggar setelah menerima masukan dari Komisi 3, dari mitra-mitranya. Saya mulai dulu dari Mahkamah Agung, saya senang ini Pak baca paling akhir duluan ini. Dan kalau ini dipakai paling sedap ini menyusun anggaran yang tadi sudah disusun dengan sangat bagus. 79 tahun peradilan tangguh Indonesia maju. Kurang cuma Nusantara Baru, kira-kira begitu ya. Tapi ini bagus menurut saya, peradilan tangguh Indonesia maju. Saya kira dari situ kita bisalah membayangkan kemana arah peradilan kita ini setangguh apa, pastilah diudukung dengan anggaran yang seberapa kuat menjadi tangguh. Dan kalau kita lihat dari program prioritas nasional kita yang disampaikan, baik Badilumnya, Badilaknya, Milton dan BSDKnya terlihat angka-angka yang besar sekali memang sebagai piramida terbesar. Begitu juga BUA-nya. Seingat saya dulu Pak waktu kita diskusi, juga banyak kita kasih masukan ketika kami rakar ke daerah-daerah yang mereka minta bangunan ini, bangunan ini dan seterusnya. Kami berharap karena ini tidak ada satuan tiganya, sudah masuk di dalamnya. Mudah-mudahan begitu. Termasuk keinginan dari daerah pemilihan saya sana, Sumatera Utara III itu Kabupaten Pakpak Barat. Jadi bukan pak-pak yang Papua ini. Ini sering sekali dulu salah, kalau pak-pak yang di Papua itu pakai F itu. Pak-pak. Kalau di sana ini P Pak. Pak-pak baratnya pun bukan barat mata angin. Pakai BH Barat gitu, bahasa pak-pak atau di daerah. Itu belum punya pengadilan, tentu juga belum punya kejaksaan. Dia masuk ke Sisi Kalang Pak, daerah sebagai Kabupaten Induknya. Kira-kira dua tahun lalu sudah kami sampaikan untuk membuat pengadilan sendiri di sana. Nah tentu nanti ada top prioritasnya, saya hanya minta itu dicatat, supaya dianggarkan. Mudah-mudahan masuk anggaran 2025 ini yang Pak-pak barat pak. Ini satu-satunya wilayah yang tidak punya lahan di pinggiran Danatoba dari yang tujuh. Tapi dia sebut tujuh plus satu. Sebab Pak-pak barat ini lewat sungai Renun menyumbang air terbesar untuk Danatoba. Kira-kira begitu untuk tambahan pemahaman saja. Ini agak jauh, ini berbatasan dengan dapilnya Bang NG ini, Aceh. Nah itu, kalau masuk sebulu salam, masuk ke Aceh sana, dari sana perbatasan. Nah, karena itu kita ingin itu masuk di dalamnya. Yang kedua, yang kita sebut tangguh ini Pak. Kemarin itu kita diskusi panjang sekali. Saya tidak tahu masuk di anggaran mana kita buat posnya. Yang kita sebut eksekusi. Kalau kita baca panjangnya seluruh perjalanan perkara dan itu mencari keadilan, garis pinisnya itu kan eksekusinya. Sia-sialah semua putusan kita ini baik di tingkat PNPT sampai ke Mahkamah Agung bila kemudian tidak kereksekusi. Ini yang disebut juara tanpa piala. Juara tanpa mahkota. Dan kadang-kadang Pak Hakim, Ibu Hakim, sederhana saja dia bilangnya, tugasku memutus, bukan mengeksekusi. Sementara kita menyebut peradilan tangguh dalam konteks peradilan adalah hulu sampai hilirnya. Sempat waktu itu kita diskusi pada saat pemilihan Hakim Agung juga, sampai ada pikiran, ada badan khusus untuk memastikan eksekusi. Meski memang kalau diperdata itu kan urusan para pihak. Tapi sebagai konsekuensi negara hukum, saya kira eksekusi ini menjadi penting. Termasuk rancangan undang-undang hukum acara perdata kita tertunda-tunda. Salah satu substansinya yang paling penting adalah soal eksekusi ini. Eksekusi ini menjadi tanggung jawab kita semua. Saya berharap teman-teman di kesekjenan juga membaca ini apakah perlu dia nanti atau memang masuk di badilumnya sampai ke level bawah. Karena kalau sudah main juru sita atau juru eksekusi itu kan yang terbalah ini. Padahal putusan diambil oleh yang paling agung, Sang Hakim Agung ini. Saya mau coba membaca-baca tadi, apakah saya tidak bisa menemukannya, tapi masuk di mana dia ini. Itu yang terutama saya. Hanya untuk catatan, karena ini bukan pengawasan kerja, tapi kaitannya dengan anggaran. Nah, rata-rata pengalaman kami kira-kira tiga minggu lalu, saya dan Bung Benika Harman berkesempatan berkunjung ke PN Depok. Yang menurut kami ini salah satu peradilan yang super lengkap infrastruktur supportingnya. Termasuk pendaftaran dan absensinya sangat bagus sekali. Dan kami pikir-pikir gitu, dan ruang Hakim-Hakimnya gitu bagus-bagus semua. Dan seandainya itu portopolio seluruh PN di seluruh Indonesia, itulah impian kita yang disebut peradilan tangguh tadi. Dan menarik juga itu, paling banyak Hakimnya itu, Pak Sekhman itu perempuan di situ, serikandi-serikandi yang hebat-hebat gitu. Saya ingin memberi apresiasi itu, tapi saya membayangkan itulah yang ideal menurut saya. Ideal sekali itu. Nah, jika itu ada di Sidiqahalang, di Sidiqahalang, di Sidiqahalungun, di Kisaran, di Asan, tempat-tempat saya itu mungkin saya akan senang sekali. Nah, saya berharap peradilan tangguh Indonesia maju tadi, anggarannya itu kan ke situ, Pak ya. Karena itu kan tadi kita sebut nih, renovasi gedung dan bangunan kantor. Saya harap itu tuh, masuk di situ tuh. Meskipun angkanya sekenian. Dan demikian, itu yang pertama. Yang kedua, soal apa ya, mereka mengeluhnya begini. Kalau para hakim agung, ada satu perkara dipegang, ada nilai, apa namanya ya, kum barengkali ya. Sehingga ada angkanya dia dapat. Tapi hakim-hakim di PN, dan di PT nggak dapet ya, Pak. Dia-dia sampai tengah malam baru pulang. Lagi-lagi di Depok itu, saya tanya, berapa kalian pulang? Sampai jam 12 kadang, Pak. Karena naik kereta api ada gitu. Nah, poin saya, itu masuk ke anggarannya, Pak. Kalau belum masuk, saya minta itu dipikirkan untuk masuklah. Karena ada perkara-perkara yang menumpuk buat mereka, yang harus selesai perkaranya besok, mungkin harus dibacakan, putusannya, dan seterusnya. Saya kira teman-teman KY melakukan investigasi yang cukup ya, ke teman-teman hakim di, makin ke bawah. Sekali lagi, saya tetap mengajak dan setuju, jadi jangan karena 79 tahun peradilan tangguh Indonesia maju, ini aja terus, Pak. Spirit kita, peradilan kita tangguh dalam konteks keseluruhan tadi hulu sampai hilir. Saya nggak akan bosan-bosan selalu bilang, keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus menyentuh garis finis keadilan itu sendiri, yakni tereksekusi keadilan itu tiba kepada sang pencari keadilan. Saya kira itu baru sempurna yang kita sebut peradilan tangguh. Oleh karena itu, pimpinan untuk Mahkamah Anggung, apa yang sudah diusulkan tadi, saya kira praksi Partai Demokrat mendukung penuh untuk terus menjalankan tugas-tugas peradilannya tadi, untuk melihat sampai ke bawah, dan mohon nanti diingatkan pimpinan, masukan-masukan yang kita kumpulkan dari daerah-daerah itu mudah-mudahan bisa terkompilasi oleh teman-teman di Kesegjenan menyusun ini. Untuk KY, tadi saya baca juga presentasinya, juga di sini ada, itu kan rekrutmen untuk Hakim Agung, cukup besar tadi angkanya. Kami berharap betul angka itu, jumlah itu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan proses yang terbaik. Saya hanya ingin ingatkan, minggu lalu dari sini, meski kita akhirnya berpolemik di publik, karena waktu itu kita ketemu dengan komisioner KY-nya di sini, kita bicara tentang kasus yang Surabaya, habis itu terus kemudian tes Hakim Anggung, yang kemudian terpaksa kami tidak bisa setujui, sementara saya mau bicara anggarannya, anggarannya sudah kadung kita lepas, sekian banyak tadi itu, padahal hasilnya tidak ada. Gimana kita mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah kita lepas ini, padahal hasilnya tidak bisa kita capai. Ini permenungan di kita menurut saya, karena itu anggaran yang dimintakan tadi, mohon betul-betul detail sekali, agar jangan sia-sia. Terbuang anggaran itu Pak Sekjen, ya. Terima kasih. Untuk MK, tidak ada catatan saya, saya kira semua kita paham di MK, sangat bagus. Saya mengikuti betul, mulai dari Pilpres, Pilek, sampai mudah-mudahan nanti Pilkade juga sama bagusnya seperti kemarin. Dan kita merasakan rasa nyaman, ya. Untuk itu saya tanya juga rekan-rekan wartawan, kawan-kawan yang lain meliputnya. Cukup baik. Dulu biasanya kalau Pilpres itu dikepung banyak sekali, pengawalan kemarin itu kok relatif lebih tenang, dan itu menggambarkan mungkin suasana di dalam juga makin bagus. Mudah-mudahan semua lancar sudah pakai online semua. Saya menyetujui untuk teman-teman MK, KI, dan juga Mahkamah Agung Bimbenan. Terima kasih. Bisa disampu oleh.